Intro Ya Pemirsa sekarang saya sudah berada di salah satu sentra mobil bekas Victory Motor di Pasar Kemayoran Dan sudah bersama dengan pedagang mobil second Pak Wewe Halo Pak apa kabar? Kabar baik Oke Pak Wewe sekarang tuh jenis mobil apa yang harganya tinggi dan jenis mobil mana yang harganya anjlok Pak? Kalau mobil yang anjlok hampir rata-rata semua sama ya Mau jenis mobil Suzuki, Toyota, Honda pasti ada penurunan ya Cuma penurunannya nggak terlalu parah kalau mobil-mobil masih merek Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki gitu Oke lalu mobil tipe apa sih Pak yang sekarang lagi banyak dicari? Tergantung orang ya Kadang dia lagi nyari mau mobil misal kata kijang gitu Eh dia lihat ada mobil yang menarik, tertarik ya Tergantung juga kita bagaimana kita kasih tahu dia Pak pakai mobil ini aja Ya ini aja lebih apa, enak apa, ya itu dia bisa beli berlari ke situ Oh gitu, jadi selera orang nanti mungkin kayak kalau misalnya kurang Bapak arahkan gitu ya Kayaknya lebih baik yang ini nih gitu tipe mobil Oke, untuk spare part ini sulit nggak dicari Pak untuk sekarang? Kalau spare part tidak sulit, selama itu mobil masih ada kayak Honda, Kijang Oke baik, nah kalau Bapak sendiri apakah menjual mobil bekas elektrik atau EV? Listrik selama ini belum ya, karena kan kita nggak tahu ya kurna jualnya, bagaimana nantinya, iya kan Dan yang nawarinnya juga belum ada ya, masih banyak orang pakai gitu Seberapa pengaruhnya indian mobil yang cukup lama, bahkan kadang sangat lama dengan penjualan Pak? Kalau di baru sama second ya, pengaruhnya nggak terlalu banyak ya Cuman kan kalau udah baru kan memang dia kan memang mau nunggu kalau beli Nggak mungkin dia mau beli mobil second Iya kan dengan kilometernya beda, iya kan Pasti dia juga mau enak ya baru ya dia nunggulah paling begitu Mungkin sempat beberapa orang ini membeli EV, electric vehicle Itu seperti misalnya worlding yang EV atau Hyundai Ioniq dengan harga biasa Kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi Ini apakah Bapak tergiurkan dengan tipe atau skema bisnisnya demikian? Ya kalau pengaruh ya mungkin pengaruh ya, mereka mau buru-buru pakai, ya kan Mau coba pakai itu dengan dia menunggu itu, ya tinggal tergantung mereka aja Yang mau pakai, ya atau dia mau nunggu tetap biarpun 6 bulan, setahun, ya kan Ada yang mereka mau buru-buru cepat beli second, ya kan dengan jenis mobil wooling gitu Ya tinggal gimana dia aja Oke mungkin melanjutkan yang tadi nih Pak Jadi ada ya tren yang menjual mobil bekas lebih mahal dibandingkan mobil yang baru Itu kan suka ada tuh Pak Ini Bapak tahu nggak sih sejak kapan munculnya tren tersebut? Yang bekas ya tetap bisa naik Seperti harga bisa lebih tinggi ya karena dari pemakaian Dari pemakaian aja ya Tapi kira-kira orang mulai menjualnya mobil bekas lebih tinggi harganya itu dari kapan? Bapak tahu nggak? Kayak Bapak tahu santr-santr berita tersebut nggak Pak? Ya dari setelah Covid ya Setelah Covid ya? Itu agak sedikit naik pasaran Dibawah yang Covid anjlok Dibawah Covid anjlok, oke baik Pak Lalu menurut Bapak tuh apa alasan orang mau membeli mobil yang second tapi lebih mahal dari harga barunya Pak? Kalau second dia bisa lebih mahal dari baru Ya mungkin karena dia senang ya Mobil yang mungkin dia suka dan lama Kalau dia beli baru ya kan Udah lah dia kepengen mau cepat-cepat beli Dengan kondisi bagus, super yaudah Jadi beli aja langsung Dibeli aja, iya Oke baik Pak Untuk Bapak sendiri sebagai penjual mobil bekas atau mobil second ini harapan kedepannya bagaimana Pak? Ya harapannya saya minta dengan situasi juga ya Politiknya biar ekonomi kita kedepannya bagus ya Jangan ada yang masalah ya demo apa gitu Itu kan pengaruh juga, mempengaruhi ekonomi Betul Lalu Pak untuk Bapak sendiri sebagai pendagang mobil second ini melihat tahun 2023 seperti apa sih Pak? Ya kalau 2023 kan kita belum tahu ke depan Cuma kita mohon juga Ya supaya bisa lebih baik Ya kan, ya itu salah satunya Supaya jangan ada banyak keributan lah Gitu ya, jangan masalah demo apa gitu Jadi situasi enak, adem, nyaman Jadi orang enggak ada rasa takut Gitu ya Terima kasih Pak Ya pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Pak Wewe selaku pedagang mobil second di Victoria Motor Pasar Sentra Kemayoran Krisis chip global dinilai akan berpengaruh terhadap proses distribusi mobil ke konsumen Pelaku industri otomotif menyebutkan akan ada keterlambatan mengiriman dengan kurun 2 hingga 3 bulan Hal ini pun diakui oleh Sekretaris Umum Gaikindo Kuku Kumara Yang menyebutkan bahwa tren kelangkaan yang sudah terjadi beberapa waktu sebelum pandemi Kian diperparah dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina Terlebih, bendera perang dagang antara China dan Amerika Serikat terus dikibarkan Pemerintahan Joe Biden pun telah melakukan pelarangan ekspor semikonduktor ke China Bukan larangan biasa, nampaknya negeri Paman Sem sedang mengupayakan subsidi untuk industri dalam negeri Senilai 52 miliar dolar Amerika Serikat untuk melakukan domestikasi Bisnis yang berkenaan dengan semikonduktor Dari Jakarta, Shania Latas, Ajad, Tim Liputan CNBC Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.